Pemirsa mengawali lintas Banua malam ini, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinor menegaskan semua kalangan harus siap ikuti langkah Presiden Joko Widodo, terlebih jika memang ada instruksi untuk mendapatkan suntikan vaksin Sinopak yang akan mulai dilaksanakan pekan depan. Berikut informasinya untuk Anda. Ditemui usai rapat terbatas secara virtual tentang penanganan pandemi COVID-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Negara Jakarta, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinor menegaskan semua harus siap menjalankan amanat Presiden untuk dipaksin guna memberi contoh kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan. Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pelaksanaan vaksin akan dimulai pekan depan. Untuk itu, pendistribusian vaksin Sinovac hingga saat ini terus dibagikan ke berbagai daerah. Untuk tahap pertama ini, sumber daya manusia kesehatan akan menjadi prioritas. Diberikan vaksinasi karena pertimbangan peran vitalnya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara itu, vaksin COVID-19 yang telah sampai di Kalsol berjumlah 25.000 dosis telah disimpan dalam ruangan khusus milik Dinas Kesehatan Provinsi. Vaksin ini akan disalurkan setelah keluar izin kedaruratan penggunaan vaksin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kita supaya waspada semua, tetap langkah pencegahan dilakukan, seperti yang 3M yang menjaga jarak, pakai masker, nah ini terus kita kembangkan, terus kita gaungkan di masyarakat. Dan ini berharap bisa tidak membuat COVID-19 perkembangannya cepat. Kita menghambat kecepatan perkembangan COVID-19 itu sendiri. Untuk distribusi kita menunggu, menunggu setelah nanti dari Badan POM keluar yang kita sebut dengan izin kedaruratan, Emergency Use Authorization itu. Jadi kita tunggu dalam 1-2 hari ini. Kemudian juga terkait dengan proporsinya juga kita menyesuaikan. Tapi dari sisi sasaran, kita sudah tadi ditampakkan bahwa 8 daerah itu untuk tempat sarana-pelasarana, fasilitas kesehatan untuk pasien itu sudah 100%. Jadi sasaran-sasaran kita terakhir kemarin 99%. Jadi nomor 2 lah kalau dilihat dari nasional itu kecukupan sasaran yang sudah kita entrykan. Pemerintah menargetkan vaksinasi 5,8 juta pada bulan Januari, 10,4 juta pada bulan Pemburwari, dan 13,3 juta pada Maret 2021. Ahmad Ramadhani, Banjar TV